Pemerintah Kabupaten Tabalong menandatangani perjanjian kerjasama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP Kalimantan Selatan terkait dukungan inovasi teknologi yang akan dikembangkan di Kabupaten Tabalong pada kamis lalu. Kerjasama dilakukan untuk mempersiapkan sektor-sektor produktif Kabupaten Tabalong sebagai calon penyangga ibu kota negara. Pemerintah Kabupaten Tabalong menandatangani perjanjian kerjasama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan pada Kamis 10 Juni 2021 di Wismatamu bersinar pembataan Kecamatan Murbudak. Kerjasama ini terkait dukungan inovasi teknologi yang akan dikembangkan BPTP Kalsel di Kabupaten Tabalong. Dalam sambutannya Bupati Tabalong Anasyafiani menilai kerjasama yang dijalin BPTP Kalsel dengan BMK Tabalong merupakan keputusan tepat. Mengingat ibu kota negara baru akan dibangun di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sehingga Kabupaten Tabalong akan menjadi penyangga ibu kota negara. Saya kira ini keputusan yang sehat. Baik Pak, saya ini sudah mengatakan dengan Pak Tabul. Kalau ini BIPI, kalau Balai Pengkajian Pertanian memberikan perhatian yang lebih besar buat Tabalong itu adalah keputusannya sempat. Karena suka atau tidak suka, 2024 ibu kota negara itu sudah resmi pindah ke Kabupaten Pasir Utara. Kepala BPTP Kalimantan Selatan Muhammad Amin mengatakan, Kabupaten Tabalong sebagai calon penyangga ibu kota negara baru harus mempersiapkan sektor-sektor produktif seperti pertanian. Oleh karena itu, ia berjanji BPTP Kalsel akan terus memberikan edukasi teknologi pertanian kepada kelompok masyarakat petani, sehingga usaha taninya berkembang lebih baik. Saya kira Kabupaten Tabalong harus mempersiapkan diri, salah satu kesiapannya bagaimana sektor-sektor produktif ini harus dioptimalkan kengembangannya, salah satunya di sektor pertanian. Oleh karena itu, BPTP Kalimantan-Kalimantan Selatan terus memberikan edukasi terkait teknologi kepada kelompok masyarakat petani, agar supaya mereka terus mengembangkan usaha taninya jauh lebih baik ke depannya seperti itu. Amin memaparkan sejumlah kerjasama inovasi teknologi pertanian yang sudah dilakukan BPTP Kalsel di Kabupaten Tabalong, seperti pengembangan ayam KUB atau ayam kampung unggulan Balit Bangtan. Identifikasi karakteristik sumber daya genetik lokal, yakni 10 varian durian khas Tabalong sejak tahun 2018 silam, serta pedampingan dalam meningkatkan produktivitas di sektor ketahanan pangan, palawijaya, dan ternak. Alpi Syarintipi Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.